Soimah Pancawati atau yang lebih akrab disapa dengan nama Emae Soimah, menjemuk Lesti Kejora pagi ini di rumah sakit. Tak hanya itu, menurut penuturan dari salah satu karyawannya, Emae Soimah juga akan sahur di sana bersama Lesti Kejora di rumah sakit. Dalam kesempatan itu, Emae Soimah juga mengajak beberapa sahabat dan juga sang suaminya Herwan Pran Doko untuk membesuk Lesti Kejora. Terlihat, saat Soimah Pancawati turun dari mobil, ia juga membawakan beberapa makanan sebagai persiapan sahur di sana. Seperti yang diketahui, pada saat live di akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Emae Soimah sempat sok saat salah satu warganet memberitahukannya perihal Lesti Kejora jatuh sakit. Dalam kesempatan yang sama, penyanyi berlatar belakang Ninden itu sempat mengatakan bahwa ia akan segera menjenguk Lesti Kejora dalam waktu dekat ini. Namun, karena kesibukan dan pekerjaan yang cukup padat di bulan Ramadan, Soimah Pancawati baru pagi ini menyempatkan diri membesuk Lesti di rumah sakit tempat ia dirawat. Memang, harus diakui, kedekatan antara Lesti Kejora dengan Emae Soimah tak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Soimah Pancawati telah menganggap Lesti Kejora layaknya seperti anak sendiri. Hal itu bermula kalau Lesti Kejora masih menjadi peserta di Akademi Dangdut Indosiar beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu, maka tak heran, jika Soimah menaruh perhatian lebih pada wanita jebolan terbaik Indosiar Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, penyanyi dandut Lestiani atau Lesti Kejora jatuh sakit sejak Jumat kemarin. Pelantun, insan biasa, itu mengalami sakit tifus diduga akibat kelelahan dan makan kurang teratur. Karena kesibukan, dia kecapean, dan makannya juga kurang teratur. Orang kalau kena tifus karena lelah ya, kata Ivone Inawade selaku sahabat Lesti saat ditemui di Bilangan Senayan, Jakarta. Ivone memuji perhatian besar yang diberikan suami Lesti, Rizky Bilar terhadap istrinya selama sakit. Menurutnya, pria keturunan Minang itu memberikan perhatian yang demikian besar terhadap sang istri. Ivone Inawade juga mengatakan, cinta Rizky Bilar ke Lesti sebenarnya memang besar sejak mereka menikah. Kasus KDRT yang sempat terjadi juga membuat Rizky Bilar jadi lebih mengoreksi diri dalam hal tingkah lakunya. Sepengetahuan Ivone, Lesti Kejora tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Dia hanya menjalani perawaran di rumah dengan pengawasan dokter. Kalau sampai masuk rumah sakit saya belum tahu. Yang saya tahu dokter datang ke rumah. Aku berharap Dede Lesti jangan capek-capek dulu deh ya, tuturnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!